Halo Sobat Pobia Kota Sejarah, kembali lagi di channel kesayangan kita ini, pada video kali ini kita akan membahas mengenai, asal-usul Kabupaten Kuningan di Jawa Barat. Kabupaten Kuningan adalah salah satu kabupaten yang terletak di ujung timur batas wilayah Provinsi Jawa Barat. Kabupaten yang dijuluki, Kota Kuda, ini berbatasan langsung dengan dua kabupaten dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap. Menjadi salah satu daerah tertua di Indonesia, khususnya Jawa Barat, Kabupaten Kuningan memiliki banyak cerita rakyat terkait sejarah terbentuknya. Pada 1 September 2022 mendatang, Kabupaten Kuningan akan merayakan hari jadinya yang ke-524. Kabupaten Kuningan di masa lampau merupakan suatu pemukiman yang mempunyai kekuatan politik penuh seperti halnya sebuah negara. Dalam cerita Parahyangan, Kerajaan Kuningan pertama kali berdiri setelah Seweyukarma dinobatkan sebagai raja yang di masa mendatang di berigelar Rahyang Tangkuku atau Sangkuku yang bersemayam di Arile atau Saunggala. Pada masa itu, Kerajaan Kuningan bahkan sempat memperluas kekuasaannya sampai ke negeri Melayu. Meski perkembangannya sempat terhambat, Kerajaan Kuningan yang waktu itu menganut agama Hindu muncul kembali di tahun 1175. Kemudian, Kuningan masuk ke wilayah Kerajaan Sunda yang terkenal dengan nama Pajajaran. Dalam sejarahnya, Kabupaten Kuningan juga memiliki kaitan erat dengan Kabupaten Cirebon. Pada 1470, Sheikh Sharif Hidayatullah, seorang ulama besar agama Islam datang ke Cirebon. Beliau adalah murid dari Said Rahmat atau biasa dikenal dengan nama Sunan Ampel. Beliau kemudian ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Cirebon adalah destinasi pertamanya. Saat berada di wilayah Cirebon Selatan, dirinya menikah dengan Ratu Larasumanding dan dikaruniai anak yang diberi nama Pangeran Kuningan. Saat sudah dewasa, Pangeran Kuningan dinobatkan sebagai Adipati Kuningan, Kepala Pemerintahan di Kabupaten Kuningan, pada 1 September 1498. Sejak saat itu dinyatakan sebagai tanggal terbentuknya Pemerintahan Kuningan. Hingga kini, 1 September dijadikan sebagai tanggal hari ulang tahun, Kut, Kabupaten Kuningan. Nah itu dia Sobat untuk pembahasan pada video kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, komen, and subscribe. Terima kasih telah menonton!